Terima kasih telah menonton Dengan menganalisis kondisi saat ini Dan mendefinisikan kondisi kedepannya Itu dia bisnis analis Jadi terdapat ada 6 knowledge area Yang harus dipahami oleh bisnis analis Yang pertama adalah bisnis analisis Planning and monitoring Di sini bisnis analis itu Melihat performasi produk yang sudah ada Dalam suatu perusahaan Atau secara keseluruhan perusahaan itu sendiri Dan yang kedua adalah elicitation Dan collaboration Dimana si bisnis analis ini mengumpulkan informasi Dari sumber-sumber data yang ada Mengenai produk yang sudah ada tersebut Dan melihat kebutuhan yang Kostumer inginkan Yang ketiga itu requirements lifecycle management Dimana si requirement ini kita melihat analisis Kita menganalisis requirement tersebut Mendesain dan mengimplementasikan Dan memaintain relasi Terhadap keseluruhan aspek tersebut Setelah itu Yang keempat adalah strategy analysis Dimana si bisnis analis ini Berkolaborasi dengan stakeholder Stakeholder dalam suatu organisasi tersebut Untuk membuat strategi Dan menanggulangi permasalahan yang ada Dan selanjutnya adalah requirement analysis And design definition Dimana si requirement yang sudah ada itu Dibuat modelnya dan penstrukturan Kebutuhannya seperti apa Dan dimana itu juga Diimplementasikan solusinya Dan gitu yang berikutnya adalah Solution evaluation Dimana bisnis analis memantau performansi yang ada Di produk tersebut Atau bisa dibilang solusi tersebut Nah di bisnis analis sendiri itu Ada sebuah framework yang bernama Bisnis analis core concept model Nah apa sih tujuannya dari framework ini Tujuannya adalah mengetahui nih Fokus-fokus utama apa aja Yang menjadi concern utama di bisnis analis Isi frameworknya itu ada 6 Yang pertama nih Ada need Need itu adalah sesuatu kebutuhan dari bisnis itu Yang kedua adalah solution Solution itu ya solusi dari need itu Yang ketiga adalah change Change disini adalah perubahan yang dibutuhkan Untuk mencapai need itu Yang keempat ada stakeholder Nah stakeholder ini apa Stakeholder ini adalah Orang-orang atau entitas Yang berkepentingan nih Di suatu bisnis ini Dan yang kelima adalah value Value itu nilai yang bisa dibawa Atau diberikan kepada stakeholder Dan yang keenam adalah konteks Konteks itu suatu yang berubah Dari proses change Disini gue lagi ngambil matkula AKI Di semester ini Jadi hubungannya sama bisnis analis Si bisnis analis nih Salah satu kerjaannya Untuk menganalisis kebutuhan nih Nah AKI ini nih Yaitu analisis kebutuhan enterprise Juga salah satu pelajarannya Untuk menganalisis bisnis Jadi disini nih tujuannya untuk Agar mahasiswa bisa memahami Dan menganalisis kebutuhan dari suatu bisnis nih Jadi lu sehabis belajar AKI ini Lu diharapkan nih bisa Memahami Mengetahui Dan menganalisis Kebutuhan dari suatu perusahaan Dari kegiatan utamanya Atau proses bisnisnya Kemudian lu Bisa mengimplementasikan Apa yang dia Mereka butuhin dah Terima kasih ya Udah nonton video kami Nah sekian Terima kasih guys Klasi Klasi